Ya, 41 korban banjir bandang di desa Nelele Madiken, kecamatan Ilubuleng. Flores Timur dievakuasi warga dengan alat seadanya. Jenazah korban banjir bandang ini disemayamkan di kantor desa Nelele Lamadike. Badan penanggulangan bencana daerah BPBD Kabupaten Flores Timur melaporkan data sementara menyebutkan 41 warga meninggal dunia, 9 luka-luka, dan 27 hilang. BPBD terus melakukan pendataan dan memverifikasi data lapangan untuk pembutahkiran selanjutnya warga korban banjir bandang di desa Nelela Madiken, kecamatan Ilubuleng, Kabupaten Flores Timur. Proses evakuasi korban bencana ini dibantu warga dari beberapa desa di kecamatan Ilubuleng dengan alat seadanya. Korban masih terus bertambah sebab rata-rata rumah warga yang tertibur lumpur robo mencapai ratusan. Korban banjir membutuhkan bantuan berupati medis, dokter, obat-obatan, dan tenda jadi sebagai pos pelayanan kesehatan. Jenazah korban banjir bandang ini disemayamkan di kantor desa Nelela Madiken. Proses evakuasi masih terus dilakukan hingga sekarang, dan tim reaksi cepat TRC BNPB dan dukungan logistik akan segera dikirimkan ke lokasi terdampak. Dari NTT Adonara, Joni Nura Ayus melaporkan.